Pemirsa Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kajian Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah penuh. Akibatnya puluhan pasien dalam pengawasan COVID-19 pun tidak tertampung. Mereka terpaksa harus dirawat di selasa rumah sakit dengan kondisi memprihatinkan. Hampir sepekan 10 pasien probable atau pasien dalam pengawasan COVID-19 kini dirawat di selasar RSUD Kajian Kabupaten Pekalongan. Mereka menunggu giliran masuk bangsal ruang isolasi yang kini kondisinya penuh. Meski di selasa rumah sakit, namun para pasien PDP ini tetap menerapkan jaga jarak. Mereka yang dirawat sudah menjalani rapi tes yang hasilnya reaktif serta memiliki gejala klinis COVID-19. Kondisi pasien memprihatinkan karena tidur di ruang tanpa sekat dan langsung terkena angin. Pasien juga hanya dirawat seadanya karena minimnya fasilitas di rumah sakit milik pemerintah ini. Para pasien terpaksa dirawat di selasa rumah sakit karena tidak bisa bercampur dengan pasien lainnya. Sebanyak 18 ruang isolasi pasien COVID dan PDP di rumah sakit kini kondisinya penuh. Yang dirawat rata-rata ya orang akupat ini sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kita kalau ruang masih bisa menampung melalui marujuan dari luar, dari daerah lain. Ini sejak kapan bu yang di luar selasa ini bu? Karena membludaknya pasien hingga hampir seluruh kamar di bangsal penuh, kini RSUD KJN tidak menerima pasien gawat darurat selain kecelakaan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!